Intro Shalom Pemirsa TVRDKI Jakarta Anda menyaksikan program Perspektif bersama saya tentunya Christian Panggabean dan kita berjumpa dalam edisi spesial pada hari ini karena ini masih dalam rangkaian suasana Natal yang tentunya doa saya untuk Anda semua yang menyaksikan kita semua baik pribadi lepas pribadi maupun dengan teman-teman, saudara, dan semua keluarga kita dalam keadaan baik, sehat dan tentunya dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita Natal ya Pemirsa di edisi Perspektif kali ini saya sekarang sudah berada di gereja yang ada di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara tepatnya di HKBPSMPR dan untuk tema di tahun 2022 ini yang akan kita angkat adalah tentang menjadi duta kasih dan pelopor perdamaian ya dan Pemirsa untuk kita telah hadir bersama dengan saya ada dua narasumber yang akan saya ajak untuk berdiskusi dan juga berbincang-bincang yang pertama sudah hadir bersama dengan saya disini ada Ibu Lide Simamora terima kasih Ibu untuk kehadirannya ya Ibu Lide ini Pemirsa beliau adalah seorang aktivis gereja dan juga wanita di gereja HKBPSMPR Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan yang satu lagi juga ada Ibu Pendeta Rosteti Borutobing, STH yang tentunya juga berasal dari HKBPSMPR Tanjung Priuk, Jakarta Utara Shalom Ibu Lide dan Ibu Teti Shalom ya bagaimana sukacita Natal kita di tahun ini luar biasa luar biasa Ibu Lide semua kita dalam keadaan baik, sehat dan tentunya itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan ya Ibu Pendeta nah Pemirsa tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa tema kita disini adalah kita pengen bagaimana bisa menjadi duta kasih yang dapat dirasakan dan terpancar oleh banyak umat manusia yang ada di sekeliling kita terutama dan lebih luasnya di seluruh bahkan orang-orang yang kita temui dan di muka bumi ini tentunya juga menjadi pelopor perdamaian kenapa begitu? kita akan mulai diskusi kita yang pertama saya mau langsung ke Ibu Rosteti dulu Ibu Pendeta kalau kita lihat sejarah perjalanan kelahiran Yesus Kristus dimana ini adalah momentum yang selalu kita rayakan dan kita peringati setiap kita hari Natal ini kan tentunya tidak lepas daripada perjalanan yang begitu panjang dari kisah Maria dan Yusuf kemudian ketika Yesus lahir beritanya tersiar, tersebar pada saat itu ke seluruh penjuru bumi terdengarlah oleh tiga orang majus yang konon kalau berdasarkan dari kisah Alkitab tentunya pemirsa kita mengetahui bahwa tiga orang majus ini berasal dari negeri yang sangat jauh dari tempat kelahiran Yesus yakni Bethlehem atau Yerusalem itu sendiri silahkan koreksi kalau saya salah nanti Ibu Pendeta tiga orang majus ini pemirsa ini berasal dari Persia yang konon ini jaraknya bisa sampai 900 atau sampai 1000 km jaraknya dan pada saat itu tentunya tidak ada kereta cepat seperti zaman sekarang tidak ada pakai kendaraan roda 4 atau roda 2 tapi pada saat itu jalan kaki dan atau menggunakan onta kemudian mereka membawa emas kemenyan dan mur melalui berbagai macam rintangan siang panas pada saat itu padang gurun ya jadi kalau siang panas sekali pemirsa dan kalau malam dingin sekali perjuangan yang begitu hebat menuju ke titik bintang timur itu dimana itulah tanda yang diberikan oleh Maha Kuasa oleh Tuhan kelahiran daripada Yesus Kristus ini sendiri nah kalau kita lihat dari kisah ini Ibu Pendeta apa yang sebetulnya orang majus ini dan koreksi kita ini sebenarnya kita ini sekarang apakah kita seperti orang majus ini juga gak sampai sebegitunya kita mau mencari sosok Tuhan ini terima kasih seperti apa yang sudah dijelaskan tadi memang kan ini orang majus 1500 loh kata penaksir 1500 km oh bahkan lebih jauh dari yang tadi saya sampaikan iya dan mereka harus menempuh perjalanan yang begitu jauh tentu banyak sekali pengorbanan meninggalkan keluarga pekerjaan karena mereka kan bukan orang biasa betul mereka ahli perbintangan loh mereka punya keahlian punya keluarga yang harus mereka tinggalkan dan memang inilah cara Tuhan yang saya pikir sejak kelahiran Yesus Tuhan memakai semuanya memakai pengusaha memakai pemerintah apa saja dia pakai untuk menyatakan kuasanya dan itu yang terjadi dan ketika orang majus bertemu dengan bayi Yesus tadi juga sudah disampaikan mereka menyampaikan ada tiga sebetulnya yang disampaikan menjadi persembahan mereka saya pikir ini perlu juga untuk kita semua juga buat para jemaat untuk mengetahui apa sih itu emas apa itu mur apa itu kemenyaan ini sebetulnya kan sebagai lambang kita tahu emas itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan itulah yang mereka persembahkan dan yang luar biasa ketika mereka sebetulnya kan membayangkan bagaimana seorang raja harusnya lahir di istana dong di tempat yang bagus tapi kok kenyataannya begini gitu ya lahir di kandang domba dan di sebuah palungan nah yang menarik mereka nggak mundur dari keinginan untuk bertemu dengan raja itu walaupun di luar apa yang mereka bayangkan mereka tetap menyerahkan persembahan yang sudah mereka bawa emas itu adalah semua gambaran kehidupan kita jadi hidup kita ini semuanya harus jadi persembahan kepada Tuhan begitu juga kalau kemenyaan kemenyaan itu biasa dipakai untuk mengawetkan untuk persembahan kepada orang-orang yang paling dihormati itu yang mereka lakukan kita semua punya sesuatu yang paling kita sayangi dalam kehidupan ternyata itu juga yang Tuhan inginkan jadi persembahan kita mur itu adalah pengawet mayat biasanya mereka pakai nah apa artinya itu berarti hidup mati kita harus jadi persembahan kepada Tuhan saya pikir hari ini yang harus disadari oleh kita dan inilah yang dibawa oleh orang majus itu yang pertama yang kedua mereka sampai dengan segala ketaatan saya pikir itu cukup menarik apakah sekarang orang Kristen dalam kekristenannya menyadari ini jadi saya kira semangat orang majus ini yang harus kita teladani semangat kita nggak boleh surut karena memang untuk melakukan yang baik itu banyak sekali loh tantangannya betul tapi yang paling menentukan adalah semangat kita berikan yang terbaik untuk Tuhan saya pikir itu catatan yang pertama tentang tentang orang majus tentang orang majus ya ibu pendeta jadi kalau tadi ada catatan pertama jangan-jangan banyak ini catatannya hanya dua yang mau saya sampaikan oke yang kedua poinnya sekarang ini yang kedua sebetulnya di Alkitab tidak secara gamblang dijelaskan tentang bagaimana cara orang majus ini menyampaikan melakukan tapi yang pasti mereka pada akhirnya menyampaikan yang terbaik untuk Tuhan sekarang ini kita lihat banyak jemaat banyak kita-kita yang gampang sekali putus asa betul gampang sekali menyerah ini saya kira dipengaruhi oleh budaya instan maunya terima siap anak-anak di rumah juga kan begitu artinya makin kesini sekarang orang pengen semua yang serba cepat serba cepat serba ada serba tersedia itu tadi menariknya ibu pendeta kalau kita lihat dari cerita orang majus ini bagaimana perjuangan mereka menempuh perjalanan begitu panjang ya dengan semangat yang wah begitu luar biasa nah itu tadi tadi ibu pendeta sudah menyinggung sekarang banyak orang-orang banyak jemaat banyak pemirsa juga yang mungkin menyaksikan pada saat ini sekarang gampang menyerah putus asa gitu ya ada tantangan sedikit kok sepertinya menjadi hambatan yang besar sekali dan seolah-olah tidak ada pengharapan dalam menghadapi problema itu atau pergumulan itu jadi dengan tadi yang semua serba instan ini itu yang mempengaruhi kalau ibu pendeta perhatikan saat ini iya dong ketika kita mau terima jadi aja ini kan jadi soal besar dan saya kira buat kita semua orang tua juga salah satu tugas besar kita saat ini untuk anak-anak angkatan muda kita yuk kita didiklah anak-anak kita jadi anak pejuang karena sekarang sudah semakin banyak loh angkatan muda itu tidak punya idealis iya padahal kalau anak muda tidak idealis lagi kapan lagi coba dong iya nah ini yang harus diajarkan karena pertemuan orang majus dengan Yesus itu bayi Yesus itu itu yang membuat mereka suka cita dan itu yang membuat mereka tetap taat tetap setia itu yang kita lihat dalam perjalanan dan ini menjadi teladan buat kita pada saat ini jadi cerita itulah yang kira-kira bisa menjadi satu contoh bagaimana kita ini sekarang harus punya semangat juang punya karakter yang kuat tangguh ya militan juga ya ibu pendeta jadi idealis tadi juga diperlukan dan menghargai proses dong menghargai proses betul karena tidak ada yang instan di dunia ini ibu pendeta ya yang instan mungkin hanya mie instan saja tapi kalau proses harus dijalani dengan tekut ini menarik sekali nanti saya akan masih terus bertanya beberapa hal yang lainnya tapi saya mau ke ibu Lida sekarang ibu Lida tadi sebagai seorang guru pengajar juga ya yang secara praktis berkecimpung bertemu langsung juga dengan para siswa-siswi murid-murid ya walaupun dari SD tapi saya yakin dan percaya pemirsa bahwa pembentukan karakter kita menjadi manusia yang sempurna seutuhnya lahir dan batin kita itu juga dimulai sejak dini ya bahkan dari mulai sejak usia balita kita memasuki SD itulah semua tahap-tahap yang harus dibentuk yang harus diasah karakter-karakternya tadi ibu pendeta mengatakan bahwa zaman sekarang ini banyak anak-anak gen milenium kesini ini yang memang pengennya semua apa-apa serba instan karena memang semua dimanjakan dengan fasilitas yang begitu muda begitu cepat, begitu praktis sehingga terkadang melupakan atau tidak mau mengikuti proses untuk mau bersusah-susah dahulu ya dalam tanda kutip berjuang lebih keras dan militan apakah betul itu yang terjadi sekarang di dunia pendidikan kita dengan anak-anak sekarang? iya, saya setuju banget kita mengalami di lapangan, di sekolah memang apalagi zaman sekarang karena ada KJP juga jadi orang tua itu tidak mendukung untuk pembelajaran anak di rumah kalau kita kan di sekolah hanya 4 jam jadi banyak anak waktu kan di rumah sebenarnya sama orang tua cuman ya orang tua kurang peduli apalagi kalau sekarang ada kita mengalami karena ada KJP yang penting anak dapat uang gitu aja sekarang oh begitu, jadi pendidikan di rumahnya kurang diperhatikan atau mungkin sudah dipercayakan begitu besar kepada guru iya 100% udah lah, guru inilah pokoknya yang mengatur kan gitu, jangan-jangan begitu dan kalau kedua, kendala di sekolah misalnya kalau kita anak-anak kurang belajar orang tua kita panggil ya kurang ini juga kurang ada respon kurang ada respon intinya kalau saya walaupun beragama saya udah ada 17 tahun megang kelas 2 kalau kelas 2 kan memang betul, usia masih yang jadi kalau misalnya ulangan nilainya jelek kalau kita panggil orang tua alasannya apa? Bu ini anaknya kurang bagus gitu kan yaudah terserah Bu kalau mau ditinggal-tinggal jadi gak ada ini pemikirannya artinya tidak ada untuk mau juga mendorong anaknya berusaha memperbaiki kekurangannya jadi seperti kayak pasrah nah ini satu dilematis yang sangat besar dong ya artinya dimana ibu leader sebagai guru pengajar mau mengajarkan satu sisi karakter untuk anak-anak ini punya mental yang tangguh mau berjuang dan bekerja keras tapi kok di rumah yang dicotoh orang tuanya responnya tidak sama artinya tidak satu frekuensi dengan apa yang diajarkan di sekolah dan di rumah nah ini harus menjadi satu perhatian khusus ya saya pikir pemirsa dan semua yang menyaksikan program kita saat ini doa dan harapan kami tentunya jangan sampai ada orang tua di rumah yang menyaksikan punya respon yang seperti itu karena toh juga ini kan untuk kebaikan anak-anak kita karakter ini sangat penting baik ini sangat menarik nah ini terkait dengan apa yang disampaikan ibu leader saya mau melanjutkan lagi kembali ke ibu pendeta gitu ya bahwa kalau kita masih pelajari dari konteks orang majus ini dia pergi menempuh satu jarak yang sebelumnya dia belum pernah pergi ke situ sebelumnya ibu pendeta ya dia pergi dan pulang bisa jadi melalui jalan yang berbeda rintangan halangan yang berbeda dan mungkin lebih besar dan mungkin lebih besar tapi satu hal yang dipastikan disini adalah ketika dia ketemu bayi Yesus pada saat itu Sang Juru Selamat yang sudah mereka yakini ya bahkan ribuan tahun makanya ketika mendengar kelahiran itu mereka mau sambut begitu luar biasa mereka berjuang sampai ke sana apakah itu ada pengertian bahwa bagaimana dengan kita yang ketika kita menjumpai momen-momen Natal seperti ini kita bertemu dengan sosok pribadi Yesus kita harus meninggalkan kehidupan yang lama dan jalan kita yang lama walaupun kita harus menempuh jalan yang baru yang penuh dengan rintangan yang kita tidak tahu sebelumnya kalau saya sih simpel aja ya cara berpikirnya ini orang majus kenapa sih bisa bersuka cita karena memang mereka benar-benar berjumpa secara pribadi kalau kita hari ini mengatakan itu secara iman berjumpa dengan Yesus maka ketika kita tadi saya kembali ke apa yang saya sampaikan ada kita yang gampang menyerah maunya terima jadi kita tidak begitu gigih kalau tadi Ibu Lide mengatakan di sekolah mereka berjuang tapi orang tua kadangkala tidak terlalu mendukung ada tiga tiga komponen yang saya pikir yang harus jalan berbarengan demi anak-anak sekolah rumah dan gereja kalau kita tidak satu kata ini akan sulit karena pembangunan karakter hari ini ini yang jadi tugas-tugas utama kita tapi kembali ke pertanyaannya tadi kalau kita gampang menyerah sekarang yang jadi pertanyaan di hati saya apakah di ibadah-ibadah kita termasuk ibadah Natal di kemeriahan Natal yang kita lakukan sekarang ini apakah kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi atau hanya fokus kepada selebrasinya kepada perayaannya yang luar biasa itu yang harus kita pertanyakan ke diri kita masing-masing di setiap ibadah kita di setiap doa-doa kita apa iya kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan karena ternyata buktinya dari orang majus orang yang bertemu secara pribadi dengan Tuhan akan lebih semangat menjalani kehidupan baik jadi sederhananya Ibu Pendeta bagaimana untuk merubah kita setiap kita yang ada di sini termasuk yang menyaksikan pemimpin yang ada di rumah ini bisa menjadi manusia yang baru ya perjumpaannya dengan Tuhan itu yang harus diperbaiki itu kunci utamanya kunci utamanya itu karena tidak ada kekuatan kita hari ini baik walaupun ya teknologi kemajuan ini dan itu banyak sekali tetapi sekali lagi kalau iman kita hubungan kita dengan Tuhan tidak baik kita bisa tergilas loh baik lihat aja sekarang teknologi yang harusnya kita pakai untuk membangun kita di saat yang bersamaan bisa juga menjadi hal yang negatif negatif betul baik jadi kalau tadi saya tertarik juga untuk menggaris bawahi ini pemirsa ada tiga fondasi utama yang perlu kita perhatikan khususnya dalam membentuk karakter anak-anak kita baik yang masih kecil maupun yang remaja dan anak-anak muda ke depan ya karena senjatinya perubahan sifat karakter itu kan seumur hidup sebetulnya kita harus belajar ya jadi tadi yang harus di kuatkan fondasinya khususnya untuk anak-anak itu juga mulai dari tadi sekolah rumah rumah dulu harusnya ya rumah dulu kemudian di sekolahnya kemudian didukung juga oleh gereja semua ini harus sama atau ya anak itu akan jadi bingung sendiri nanti ya gitu ya ini kok yang satu ngajarnya lain tapi di rumah kok beda lagi tapi kok di sini ya itu jadi nanti ada satu jadi jelas banget tadi ya dibilang Ibu Lide di gereja emang anak-anak kita ajari cuma satu jam loh ya kan sekolah minggu di sekolah cuma 4 jam 4 jam kalau 5 jam berarti 19 jam ngapain aja ya kan ini dan di gereja pun kan 1 kali seminggu ya betul jadi pendidikan anak itu jangan dorong ke orang lain yang utama adalah di rumah saya pikir itu baik ini menarik sekali karena kita berbicara tentang tema natal kita kali ini yang menjadi duta kasih dan juga pelopor perdamaian ini tidak lepas tentunya dengan kehidupan kita sehari-hari pemirsa dimana kita hidup di negara Indonesia Indonesia yang memiliki beragam ribuan suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia tentunya dengan semboyan negara kita Bineka Tunggal Ika nah seperti apa sih nanti kita harus hidup di tengah pluralisme yang ada di Indonesia ini atau itu jangan kemana-mana karena perspektif akan kembali sesaat lagi ya pemirsa terima kasih anda masih bersama saya dan masih menyaksikan program perspektif di edisi khusus kita masih di suasana natal dan masih dengan tema kita menjadi duta kasih dan juga pelopor perdamaian tadi di segmen satu kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana kita dapat mencontoh dan meniru karakter tiga orang majus yang begitu dengan militan disiplin berjuang mengatasi segala rintangan tantangan dan halangan dengan jarak yang begitu jauh untuk dapat menjumpai bayi Yesus yang lahir pada saat itu di kota Bethlehem di wilayah Jerusalem dan memberikan persembahan-persembahan terbaik yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa itu korelasinya dengan kehidupan kita sekarang adalah kita pun juga harus bisa memberikan persembahan-persembahan yang terbaik dalam hidup kita yang pertama untuk Tuhan kemudian untuk sesama kita sehingga hidup kita yang diberkati menjadi berkat juga bagi banyak orang dan menjadi kesaksian yang hidup nah kita sekarang mau diskusi terkait dengan wilayah dimana kita tinggal ibu pendeta kita berada ya kita tidak lepas dengan pluralisme ya artinya kita berada di tengah masyarakat yang begitu majemuk ya beragam suku bahasa budaya termasuk pun agama disini nah bagaimana kita melihat konteks kehidupan kita sekarang ya terkait dengan pluralisme yang ada gitu ya karena sepertinya sekarang-sekarang ini ada juga hal-hal yang sangat sensitif kalau kita lihat terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada sebelum tapi ke ibu pendeta saya mau ke ibu lidah dulu bagaimana dengan situasi di sekolah juga yang pluralisme gitu ya kemudian anak-anak yang harus ya mereka harus belajar saling menghargai satu sama lain kondisinya seperti apa sekarang ibu lidah puji Tuhan sih kalau di sekolah saya kebetulan saya sendiri guru apa yang Kristen dan sendiri-sendiri orang Batak dari karyawan 34 orang oke iya puji Tuhan kalau di sekolah saya mengenai perbedaan itu kita tidak tunjukkan karena kita tanamkan ke anak walaupun beda agama harus saling menghargai contohnya kalau mereka oh hari puasa ya ya jadi kita tekankan ke anak kita khususnya Kristen nak oh teman-teman kita saudara kita yang puasa jadi kalian tidak boleh bawa minum atau makanan ke sekolah itu harus kita tanamkan dan itu mereka lakukan jadi belajar menghargai dan mengerti perbedaan itu betul iya jadi mereka juga merasakan oh ya ternyata ini perbedaan gitu jadi kami setiap hari Kamis ada di lapangan Jus Aman namanya kalau agama Islam kalau saya sendiri membawa anak ke ruang perpustakaan untuk ibadah dan hari Jumat mereka sholat doha kita juga ibadah jadi saya dua kali dua kali seminggu ibadah sekolah dan memang kepada sekolah saya juga walaupun muslim respon ke saya gitu baik ya jadi artinya disini salah satu contoh yang sangat positif sangat baik ketika pluralisme itu terjadi atau kemajemukan itu ada perbedaan suku bahasa kemudian juga ada agama disitu tetapi semua tetap bisa menjadi satu ya menjadi warga negara Indonesia yang saling menghormati dan menghargai ini menarik sekali karena kalau kita perhatikan di berita-berita juga yang ada sekarang kita tidak bisa menutup mata kita ya Ibu Lide dan Ibu Pendeta masih ada juga beberapa kejadian gitu ya yang memang masih ada diskriminasi masih ada perbedaan masih ada hal-hal yang kurang baik ya yang nggak sepatutnya untuk kita contoh nah bagaimana Ibu Pendeta cari kita melihat kemajemukan ini untuk kita dapat bisa sebetulnya kita ayo dong kita harus bergandingan tangan bersama mengatasi setiap rintangan kesempatan hidup ini tapi dengan perbedaan yang begitu luar biasa di Indonesia yang sebetulnya harusnya menjadi kekayaan gitu ya ya gimana Ibu Pendeta menyikapi hal ini saya pikir semua kita harus sadar betul perbedaan itu pemberian Tuhan loh baik nah kalau Tuhan yang memberikan emang kita punya hak iya untuk menyadakan iya ini kesadaran yang paling perlu buat kita bersama dan pada saat kita lahir kita nggak bisa pilih ya nggak bisa pilih dong kita jadi orang bata kita jadi punya marga apa betul kita lahir dimana kita kan nggak bisa pilih jadi oleh karena itu perlu juga kesadaran butuh kebersamaan dengan di kita iya jadi kalau dibilang berbeda sekali lagi itu anugerah yang harus kita syukuri sekarang bagaimana upaya kita memakai perbedaan itu untuk saling membangun dan menjadi sebuah kekuatan kenapa kita harus bersyukur dengan perbedaan iya coba bayangkan kalau saya dengan saudara sama iya iya kan tidak ada warna yang menarik tidak ada warna kalau bunga di satu taman itu satu warna nggak menarik dong iya karena berbeda-beda nah di Alkitab sangat tegas Yesus mengatakan apa yang ingin saudara harapkan dari orang lain lakukanlah seperti itu artinya kita harus mulai dari diri kita dulu iya dong jangan menuntut orang lain jangan menuntut orang lain baik kita yang harus menunjukkan saya menghargai saudara karena saya ingin dihargai iya nah ini-ini yang sering tidak kita sadari kita menuntut orang lain iya melakukan ini dan itu kepada kita padahal kita nggak melakukan jadi kalau menurut saya sangat ironis kalau ada orang yang mengatakan dia beragama luar biasa dia bertuhan luar biasa tapi senang menyakiti orang lain baik nggak matching dong iya kan tapi kalau kita kembali yang tadi punya hubungan yang baik dengan Tuhan ini yang memampukan kita punya hubungan yang baik dengan orang lain baik jadi jangan kita pakai perbedaan itu justru untuk membeda-bedakan kita baik nah yang menarik adalah bagaimana untuk bisa menyadarkan paradigma beberapa orang atau beberapa kelompok umpamanya yang memang punya paradigma yang kurang bisa menerima perbedaan itu apa yang harus kita mulai selain tadi yang ada satu kata kunci yang bagus sekali pemerintah disini dikatakan bagaimana kita ingin diperlakukan orang ya tentunya pasti kita pengen diperlakukan yang baik dihargai, dihormati, disayangi, dikasih lakukan seperti itu lakukan dulu seperti itu tapi bagaimana untuk teladan dulu ya kan memberikan teladan baik saya mau pakai bahasa yang mungkin anak muda ya jangan terlalu kepo deh oke ya kan hargai agamamu hargai Tuhanmu ya kan dengan begitu kita bisa menghargai diri kita kalau di kita kan sangat jelas ukurannya sangat jelas kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita nggak mungkin saya bisa mengasihi buli deh nggak mungkin juga saya bisa mengasihi saudara ya kan baik tapi yang kedua Yesus katakan hargai hormati kasihi temanmu seperti saya mengasihi mereka Yesus saja mengasihi dia masa saya enggak padahal saya hanya pengikut loh gitu jadi kalau saya selalu katakan begitu saya buat contoh begini apakah kita orang Kristen Bapak Ibu harus mencintai Yesus kita iya iman kita mengatakan itulah jalan satu-satunya untuk menerima keselamatan tetapi saya mau buat contoh yang paling mudah kalau saya bilang misalnya begini suami saya itu adalah suami yang paling baik sedunia ada yang boleh protes nggak dong ya kan suami saya penilaian subjektif dari seorang istri dia adalah yang paling ganteng sedunia boleh dong Tuhan saya itu paling hebat iya harus kita katakan tetapi saya mau katakan begini kalau suami saya paling baik dia paling ganteng menurut saya bukan berarti Anda tidak ganteng ya kan sama kalau Tuhan saya paling hebat bukan berarti Tuhan orang lain itu nggak ada apa-apanya kita harus sadar betul kita berada di tengah-tengah masyarakat macam baik jadi menghargai itulah kunci utama dan membuka pikiran lebih luas ya untuk bisa menerima perbedaan yang sejatinya harusnya menjadi sebuah kekuatan ini menarik nah ketika kita sekarang sudah melewati lebih dari 2 tahun mungkin sudah mau masuk ke tahun ketiga Covid ya masa pandemi Covid-19 ini menarik sekali gitu ya kita bisa bertahan kita bisa berjuang bahkan di tengah keterpurukan itu sempat terjadi ada momen setiap orang saling mendukung saling membantu itu sebetulnya ya ada satu peristiwa satu wabah satu pandemi di dunia tapi bisa membawa satu kiblat yang baik yang positif sebetulnya ya bagaimana kalau kita melihat situasi daripada pasca peristiwa Covid kemarin terjadi banyak sekali keterpurukan terjadi banyak sekali pergumulan pergumulan yang dilewati ya baik ini kita gak bicara agaman ibu pendeta ya pokoknya semua manusia yang merasakan dampak daripada pandemi Covid ini ini bagaimana kita menyikapi untuk seharusnya kita bisa bergandingan tangan supaya lebih cepat nih kita mengatasi ini semua bisa kita realisasikan itu semua sebetulnya ya di satu sisi kalau kita katakan bersyukur karena Covid terlalu naif kali ya tetapi tidak bisa kita pungkiri banyak sekali pelajaran yang cukup menarik yang boleh kita petik dari pengalaman kita menghadapi Covid ternyata kita diingatkan oleh pandemi ini saya bapak ibu saudara saudari kita semuanya adalah orang yang rentan tapi kerentanan itu keterpurukan itu bisa kita lalui bersama karena kita tahu kita bersama-sama dalam Tuhan nah bergandengan tangan itu sangat penting dan itu sudah dilakukan oleh semua agama saya pikir selama pandemi Covid kita berlomba-lomba melakukan apa yang bisa kita lakukan semuanya kita berlomba melakukan kenapa itu bukan kita pertahankan kenapa itu saja yang kita pertahankan masa harus dengan pandemi terus selalu supaya kita mau melakukan itu ya ibu ini kalau kita lihat jauh lebih dalam ke Bu Lide juga tadi kan sebagai seorang guru pengajar di sekolah SD kemudian juga aktivis ya di gereja KBP Semper ini ya ketika melewati masa-masa itu bagaimana dan apa yang sudah dilakukan sih kemarin bu waktu bersama-sama dengan para mungkin pelayan, jemaah, warga-warga ibu-ibu di sini ibu-ibu kawan wanita ya sebagai aktivis gimana melewati kemarin semua rintangan itu dan kesulitan itu iya setelah ada pandemi itu khususnya kami kaum perempuan di gereja ini emang langsung kami buat kebetulan saya sekretaris seksi perempuan di gereja ini baik jadi kami konsultasi dengan BPH langsunglah kami buat satu program yang ini ya untuk mengunjungi jemaah karena pada saat itu ada langsung kita kumpul apa di warta itu ada 72 orang udah langsung yang sedang kena covid 72 orang akhirnya kami ada inisiatif khususnya BPA dan konsultasi dengan inang pendeta waktu itu emang pendeta dan mereka setuju kita langsung bergerak hanya jarak tiga hari nang ya langsung kami jalan ke lapangan mengunjungi ke rumah-ke rumah berdoa lewat ini loh lewat pagar pagar gitu karena kita gak bisa ketemu karena jarak iya betul sekali dan itu lagi masih dan inang lah kami ajak untuk berdoa baik jadi memang terjun langsung ya artinya di sini berarti kan memberikan contoh dan melakukan tindakan aksi nyata langsung ya baik itu tadi kepada jemaat internal maupun juga kepada lingkungan sekitar ada juga yang dilakukan pasti ya membantu yang pendeta seperti itu nah ini kalau tadi ada contoh nyatanya memang dilakukan seperti itu tapi ada satu kisah lagi pemirsa kalau kita lihat di dalam kitab suci atau di dalam alkitab peristiwa ketika ada seorang pria yang terkulai lemah terjatuh habis dirampok kemudian banyak orang lewat hanya datang lihat lewat kemudian pergi gitu ya nah itu mungkin hampir sama seperti zaman sekarang kalau ada peristiwa ataupun kejadian atau ada kemalangan orang hampir sedikit orang yang langsung berinisiatif membantu tapi yang pertama dikeluarkan sekarang adalah HP foto dan rekam kemudian posting nah inilah kekurangan kita semoga kita semuanya menyaksikan tidak seperti itu ya kemudian hingga datanglah satu orang Samaria yang datang menolong orang tersebut yang sebetulnya orang Samaria ini sebetulnya tidak punya karakter seperti itu ya harusnya ya ibu pendeta ya kalau saya salah silahkan dikoreksi tapi justru malah dia yang datang yang tidak diduga-duga yang menolong orang yang terkulai ini nah kita menemukan sekarang tadi seperti saya kasih contoh ya banyak ketika orang ada kemalangan gitu ya kita ini hanya menjadi penonton sejati gitu ya mendoakan enggak ngomongin iya apalagi bantu langsung turun tangan gimana dengan fenomen yang terjadi sekarang ini ibu apakah manusia sekarang ini kita semakin jauh dari yang namanya belas kasih dan juga ingin membantu menolong sesama ada apa dengan situasi yang sekarang terjadi ini jadi memang ketika kita melakukan hal-hal yang baik pun kita bertanya dulu ini Kristen enggak sih ini batang enggak sih ada label agama dan suku mengerikan sekali dong ibu pendeta kalau seperti itu dan saya kira di tengah bangsa kita enggak bisa kita pungkiri itu terjadi maksudnya terjadi 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 kan kita sering ada soal di tengah-tengah masyarakat bukan karena Tuhan tapi karena agama baik dan itu sering sekali terjadi nah makanya saya kembali ke yang tadi belajarlah dari pengalaman kita menghadapi Covid ternyata kita bisa loh bersatu dan kita bisa bangkit bersama kalau kita mau jadi kita mulailah dari hal-hal yang paling kecil kita mulai dari rumah saya selalu katakan itu rumah, rumah, rumah bagaimana kita melatih hal yang paling kecil dari rumah itu apa yang harus kita berikan atensi-atensi atau perhatian-perhatian seperti apa yang bisa kita latih kita mulai dari orang yang tidak peduli menjadi punya kepedulian orang tua harus melibatkan anak dalam segala hal saya pikir termasuk dalam mengambil keputusan ketika anak merasa dia dihargai tentulah dia akan menghargai kita juga dan di luar pergaulannya pun dia juga bisa menghargai orang lain dan kalau itu dia nikmati di rumah itu akan kelihatan di luar akan kelihatan sekarang kan kalau dia gak diperdulikan di rumah gak mungkin dong dia mau peduli dengan orang lain jadi kita mulailah semuanya karena tidak rasakan dan tidak ada contoh yang dilihat di saat orang tua sekarang ngejar hanya uang-uang-uang ya kan gak punya waktu dengan anak-anak maka selalu saya katakan begini ke jemaat saya bapak ibu saudara-saudari cari uang sebanyak-banyaknya kejar karir iya tapi harus bahagia karena banyak yang mempunyai karir ambisi yang begitu luar biasa tapi hidupnya tidak bahagia artinya hanya dalam tanda kutip menjadi budak ambisi tapi tidak menikmati hidupnya itu sendiri gak sempat ketemu dengan anak pun gak sempat makanya latih anak atau bahkan mungkin ketika orang tua merasa kan saya sudah mencukupi keluarga saya ya kan istri saya, anak-anak saya, atau orang tua saya yang penting saya kasih setiap bulan ada uang operasional anak-anak ada kendaraan yang penting bisa sekolah bisa les tapi kemudian sosok fisiknya ya, tidak menikmati itu tidak menikmati seperti itu itu makanya saya bilang kalau saya, kenapa saya singgung itu ketika kita tidak menikmati kebahagiaan kita tidak berpikir hidup saya harusnya berdampak kepada orang lain tapi orang-orang yang bahagia akan memikirkan kebahagiaan orang lain jadi artinya mengerikan sekali ketika hidup kita menjadi hidup yang egosentris semuanya hanya tentang kita ke kita dan justru semua orang yang harus mengerti kita ini menjadi satu ironis yang terjadi kita suka gak suka tapi kenyataannya seperti itu betul, baik sekali dan kita juga nanti pengen masih membahas lagi nih terkait dengan bagaimana kita membangun karakter yang lebih baik khususnya sesuai dengan tema natal kita pada saat ini menjadi duta kasih dan juga pelopor perdamaian untuk itu pemirsa anda jangan kemana-mana karena saya akan kembali sesaat lagi ya pemirsa anda masih bersama dengan saya di segmen yang edisi natal kali ini kita masih membahas tentang bagaimana menjadi dunia yang lebih baik duta kasih dan juga pelopor perdamaian dalam program perspektif nah pemirsa di segmen terakhir kita di segmen ketiga kali ini saya masih akan berdiskusi terkait dengan kemajemukan, pluralisme kemudian bagaimana hidup kita bisa berdampak menunjukkan kasih dan juga menjadi pelopor perdamaian bagi umat manusia artinya kita di sini bu pendeta tidak bicara suku, agama, ras, warna kulit, latar belakang tapi hidup kita berdampak dan orang bisa merasakan kasih itu khususnya di tengah-tengah momen natal ini dimana kita harus bisa lebih memancarkan kasih itu kepada sesama manusia nah peradaban dan juga karakter yang dari waktu ke waktu zaman ke zaman ini semakin dingin kalau kita lihatnya akan kasih itu sendiri ya jadi sikap karakter yang seperti apa sih seharusnya yang harus dimiliki setiap orang untuk bisa menjadi contoh secara sederhana dan singkat iya ibu pendeta oke, saya kira di suasana natal ini satu hal yang harus kita sadari bersama kehadiran kristus bukan hanya untuk saya bukan hanya untuk orang kristen tetapi untuk semua dunia nah bagaimana tugas kita yang sudah menerima dia boleh membagikan ini kepada orang lain oleh karena itu saya pikir kita harus semakin kreatif deh memikirkan bagaimana cara merayakan natal hari ini baik kalau kita coba hitung-hitung berapa dana bagaimana daya yang kita habiskan untuk perayaan-perayaan natal harusnya kita juga boleh bertanya dampak apa yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan sekarang banyak sekali teman-teman kita yang gak bisa bersuka cita menikmati natal ini daripada kita menghitung dana tadi hanya itu sekedar perayaan-perayaan yang terus sifatnya hanya kemeriahan kemeriahan saja karena saya pikir sekarang kita bukan menyambut Yesus yang 2000 tahun yang lalu lagi kan betul sekarang dia sedang berada loh di sorga dan menguasai seluruh dunia ini kita sekarang punya tugas oleh karena itu suka cita kita hari ini di perayaan-perayaan natal yang paling penting adalah mensyukuri kalau kita ini sudah diangkat jadi miliknya sebagai milik Tuhan yuk nyatakan dong ini Tuhanku ini Tuhanku melalui karya-karya kita saya pikir ini sangat penting jangan habiskan dananya hanya untuk beli snek natal berarti artinya karakter dan sikap ini juga kalau saya bisa ambil garis bawahnya adalah semua bukan tentang kita tetapi bagaimana kita juga bisa berdampak berdampak kepada orang lain artinya berarti berbuat ya berbuat untuk lebih banyak manusia terutama khususnya kita perhatikan yang lebih jauh membutuhkan daripada sekedar hanya selebrasi-selebrasi kemeriahan yang kita tunjukkan di natal kali ini ya ibu pendeta ya ibu lidah karena kita lihat tadi kita sudah berdiskusi tentang kemajemukan di bangsa Indonesia perbedaan karakter, sifat, kebiasaan bahkan kita tidak bisa menutup mata bahwa intoleransi masih terus terjadi tapi tadi kita senang mendengar bahwa apa yang ibu lidah alami di sekolah tetap dihargai walaupun minoritas bahkan hanya satu-satunya beragama Kristen kemudian dari suku Batak tetapi tidak menjadi satu masalah gitu ya nah ini kalau kita melihat kerukunan umat beragama dan toleransi yang seharusnya bisa terjadi di Indonesia kalau praktisnya di lingkungan ibu lidah baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan lainnya bagaimana menyikapi hal ini dengan semua yang terjadi sekarang apakah kita masih terus bisa merajut kebersamaan itu membangun toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama kita karena tadi sudah ada contoh positif ya dan bagaimana sih supaya bisa seperti itu bisa dibagikan ke pemirsa gitu kan iya mungkin itu pertama dari pribadi kita ya dari diri kita sendiri kalau saya pribadi kita harus bisa beradaptasi kepada lingkungan baik kalau saya di sekolah banyak pengalaman disana saya udah disana udah 22 tahun dan belum pernah mutasi itu pertama saya ditugaskan disitu mau salaman ada guru teman saya satu tidak mau salaman karena saya Kristen sempat terjadi tapi saya udah berjalan dengan seiring dengan waktu akhirnya saya selalu berbuat baik sama Bapak itu tidak ada menyimpan juga akhirnya dia setelah tahu jiwa saya seperti apa akhirnya dia sendiri yang membuka diri ya untuk bisa menerima pengalaman pertama yang saya alami di tempat tugas saya baik berarti ada ketulusan di dalamnya iya betul iya jadi kalau berarti itu dari dari diri kita sendiri mungkin kalau saya sombong apa mungkin saya udah tersingkir dari sana betul sekali artinya disini orang lain melihat ada ketulusan ada keikhlasan ada positif karakter ya yang Ibu Lida bagikan sehingga orang yang tadinya menolak jadi bisa menerima artinya berarti disini kuncinya untuk kita tetap bisa beradaptasi dengan kemajubukan yang ada dan supaya bisa menempatkan diri bisa menempatkan diri kemudian juga tetaplah lakukan yang baik itu saja ya pada intinya ketika kita lakukan yang baik orang yang tadinya menolak pun bisa menerima bahkan bisa ikut jadi kita menularkan virus kebaikan itu sedikit kali ya nambah apa yang dikatakan Ibu Lida sering sekali loh gini kita mundur untuk melakukan hal-hal yang baik karena kita berpikir bagaimana sikap orang artinya kita sudah sudah mikir dulu kita berpikir terlalu jauh nanti saya buat begini dia tolak padahal tugas kita bukan itu lakukan yang baik apapun respon orang bukan memikirkan respon orang ke kita ya artinya dia mau kembalikan baik mau ditepukin mau ditolak lakukan saja yang baik dan dengan ikhlas dan ketulusan itu kuncinya ini penting sekali ini menarik sekali Ibu Pintu jadi apapun yang Anda lakukan pemirsa lakukanlah dengan baik dengan penuh ketulusan dan keikhlasan orang pasti akan bisa menerima tidak bicara sekali lagi agama tidak bicara masalah warna kulit suku latar belakang pendidikan apapun itu tidak menjadi persoalan nah kemudian kalau kita masuk lagi lebih dalam kita sebentar lagi akan menuju pesta demokrasi yang begitu besar karena Indonesia ini termasuk wilayah negara yang penduduknya ini lima besar di dunia jadi ini pesta demokrasi ini akan menjadi ajang-ajang lima tahunan yang penuh dengan penuh dengan intrik penuh dengan politik penuh dengan wah beragam persaingan ya yang sangat begitu ketat dari berbagai macam pihak golongan yang ingin maju untuk memenangi kontestasi daripada pemilu ya atau pemilihan umum di tahun 2024 nah kalau kita lihat banyak kejadian dan pengalaman pengalamannya banyak member-member juga ini dijadikan sebagai panggung untuk kampanye gitu ya panggung untuk juga melakukan kegiatan-kegiatan politik yang seharusnya jangan gak boleh gitu ya nah jadi pertanyaan saya disini bagaimana kita harus sebagai umat Kristen khususnya memahami juga konteks ini dengan memiliki karakter dan juga mengembangkan hidup berpolitik kita yang penuh dengan etika sesuai dengan ajaran Yesus bagaimana nih Bu Pendeta jadi satu hal yang harus kita sadari bersama semua kita sebagai warga negara punya tanggung jawab politik baik jadi jangan katakan gereja siapapun kita siapapun kita baik iya dong punya tanggung jawab politik karena kita warga negara walaupun kita tidak suka kehidupan dunia politik tidak boleh tidak kita harus suka tidak ada pilihan tidak ada pilihan kalau dikaitkan dengan Yesus apa hubungannya Yesus dengan politik bukankah Herodes yang pertama sekali gelisah ketika Yesus hadir siapa Herodes siapa Herodes itu adalah pemerintah yang sebetulnya mengatur politik siapa yang menyalibkan Yesus bukankah atas perintah Pontius Pilatus dia juga adalah seorang politikus jadi jangan katakan gak ada kaitan Kristus dengan politik tetapi ada tiga catatan yang harus kita ingat bersama sebagai orang yang bertanggung jawab dalam politik yang pertama tugas kita adalah menghadirkan agar kuasa Tuhan ada di tengah-tengah politik nah yang satu tantangan yang paling besar dalam politik ketika ideologi ketika pemimpin dijadikan Tuhan jadi tempat Tuhan itu digeser hanya karena ambisi kuasa dan lain sebagainya yang jadi sekali lagi kalau siapapun bapak ibu saudara saudari pengen jadi politiku silahkan tetapi hadirkan kuasa Kristus disitu yang kedua kita harus menghadirkan perdamaian Kristus dalam politik jadi jangan jadi provokator ketika dia sudah jadi politikus atau sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu ya di bidang pemerintahan tugasnya disitu menghadirkan perdamaian misi kita, misi politik kita saya pikir adalah rekonsiliasi dan solidaritas sosial itu misi kita jadi kalau ada orang Kristen Tuhan izinkan ikut jadi seorang politikus hadirkanlah itu bagaimana ikut menyemangati menyemrakkan semangat kebersamaan semangat kebersatuan itu saya pikir yang harus dilakukan dan yang ketiga tanggung jawab kita bagaimana agar program pembaruan Kristus ada di setiap program-program politik dalam praktik politik kita lihat biasanya yang terjadi yang dipikirkan bagaimana merubah orang bukan untuk berubah diri sendiri padahal kita tahu bersama tidak mungkin kita merubah kalau kita tidak merubah diri kita sendiri kembali lagi ke yang tadi tetap dari diri kita sendiri jadi saya pikir tanggung jawab kita menyaksikan bahwa dunia hanya bisa berubah kalau kita mau berubah dan itu hanya mungkin dilakukan orang-orang yang punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan orientasi seorang politikus itu bagaimana memegang kuasa itu kan kita kita mau diingatkan sebagai pengikut Kristus tidak masalah buat kita siapapun penguasanya tidak penting buat kita itu apa agamanya, apa sukunya kalau dia pengimpin yang menjalankan kuasa dengan baik harus kita dukung tetapi sebaliknya jangan diamkan ketika ada penguasa yang tidak melakukan tugasnya dengan baik itulah makanya tadi dikatakan di awal bahwa kita tidak bisa lepas daripada kehidupan politik itu benar jadi kalau misalnya kita akan masuk ke 2024 ya sudah deh siapa saja pun presidennya siapa ini jangan dong pakai hak kita dengan baik secara bertanggung jawab karena apa dengan kita apatis negara ini bisa semakin ini loh kita biarkan ada orang-orang yang mengacau karena kita merasa itu bukan tugas saya tapi sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab saya pikir kalau orang Kristen yang menyadari dirinya warga kerajaan Allah akan nyata sebagai warga negara yang bertanggung jawab nah khusus buat teman-teman saudara-saudari bapak ibu kalau ada yang mau ikut silahkan tetapi karya dan prestasi jangan kasih waktu hanya untuk memikirkan kejelekan orang lain bukan itu tugas kita tugas kita tebar kebaikan tebar karya-karya yang luar biasa menjadi duta kasih dan pelopor perdamaian sesuai dengan tema kita dengan begitu baru damai itu boleh hadir kita doakan supaya jelang memasuki nanti masa-masa pesta demokrasi ini ya masih di tahun depan tapi kan tidak terasa ini waktu akan cepat sekali berjalan dan pertadungan politiknya kan sudah mulai dimulai ini ya dari awal tahun besok 2023 ini jadi bahkan dari sekarang juga sebetulnya sudah terasa hawa-hawa itu ya ya semoga tadi apa yang disampaikan oleh ibu pendeta Rosteti Borutobing ini bisa menyadarkan dan menyegarkan kembali bahwa tujuan kita sejatinya boleh ya bergerak di dunia politik tapi jangan lupa tetap hadirkan kasih dan membawa perdamaian ya makanya sedikit-sedikit saja saya pikir gereja hari ini punya tugas memberi pendidikan politik kepada jemaat supaya tidak salah langkah dan ambisi yang salah oke itu nanti dalam segmen yang lain kita akan bicarakan lebih jauh supaya lebih kita bisa kupas semua kulitnya tetapi sekarang kalau kita masuk lagi ke jaman teknologi sekarang ya ibu pendeta dan juga ibu Lide ya ini dunia teknologi informasi terus berkembang begitu pesat ya bahkan sebagai salah satu contoh sederhana ya kalau anak sekolah dulu ada bahkan anak SD kita gak boleh jarang kita kasih-kasih main handphone gitu ya kita gak boleh kasih telepon genggam gitu ya tapi kalau sekarang gak ada telepon genggam gak ada handphone tidak bisa sekolah apalagi pada saat masa pandemi kemarin gitu ya nah kalau kita pergunakan jauh lebih luas kaitannya dengan dunia kekristenan gitu ya sebagai seorang aktivis gereja bagaimana menggunakan teknologi ini untuk mewartakan kasih daripada Kristus dengan teknologi yang tersedia sekarang saya? iya ibu Lide untuk handphone kemudian untuk media-media sosial sekarang gitu ya sering gak dipergunakan untuk mewartakan kegiatan-kegiatan sosial atau hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu pelayanan kita memakai teknologi ini harus positif ya harus bijak dan bijak lah bermedsos bijak lah bermedsos oke jadi kalau Bu Lide lagi ada kegiatan sosial, ada kegiatan pelayanan bersama dengan kaum wanita ataupun dengan aktivis gereja lainnya menggunakan juga media sosial ini ya? iya iya salah satunya yang saya iya biasanya kaitannya untuk apa? misalnya kan dipergunakan untuk mengundang, mengajak sebagai undangan ajakan untuk orang boleh ikut bergabung atau untuk mendokumentasikan kegiatan, biasanya dipergunakannya dari sisi? iya bisa mengundang dan mendokumentasikan kegiatan tersebut baik, berarti dengan undangan melalui media sosial ini juga, melakukan kebaikan atau kegiatan sosial bisa juga menarik ya, atensi dari banyak orang di luar sana yang mungkin tidak terjangkau secara langsung gitu ya iya iya jadi ini positifnya ya iya iya dong, ini kan kemajuan yang harus kita syukuri iya Bagaimana kita memanfaatkan ini. Dan saya pikir, saya sebagai pendeta tertolong banget loh selama COVID-19 dengan adanya teknologi yang luar biasa sekarang. Semua dipermudah. Firman Tuhan gak pernah berhenti. Dengan adanya media sosial dan kecanggih teknologi. Bahkan saya punya teman di luar negeri dengan khutbah saya. Bisa berkomunikasi. Dengan khutbah saya. Saya khutbah di HKBP Semper. Yang artinya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi kalau dikatakan beritakan Injil sampai ke ujung dunia masa COVID-19 itu sudah kita lakukan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Berarti digenapi dong firman Tuhan itu. Nah hanya apa yang dibilang Inang Lide tadi kita harus bijak. Iya. Di saat kita membagi video, di saat kita membagi berita bagilah yang boleh menyemangati orang lain. Berarti kita harus saring dulu berarti. Saring dong. Kita harus filter dulu ya. Semua kita main teruskan atau kita forward aja ya. Jangan pakai itu jadi membuli orang lain. Apalagi pamer-pamer di tengah-tengah penderitaan banyak teman. Iya. Iya kan. Kita di sana sini makan ini makan itu. Sementara di tengah-tengah di depan mata kita ada. Ada orang yang tidak makan. Ada yang tidak makan. Iya. Dan yang paling ironis adalah itu sebetulnya hanya untuk kepentingan media sosial dan mendapat pengakuan. Jadi kepedulian, kepekaan kita harus dilatih. Betul. Padahal setelah difoto kemudian itu makanannya dikembaliin. Jadi kalau zaman sekarang Ibu Pendeta dan Ibu Lidea itu ada terkena namanya dunia media sosial itu flexing gitu ya. Ini memamerkan semua kemewahan, kehebatan ya. Padahal juga ya itu bisa membuat suatu indikasi juga sebenarnya kurang baik ya. Oke. Di sisa waktu kita sebelum kita mengakhiri daripada segmen terakhir kita di dialog perspektif ini gitu ya. Secara singkat Ibu Pendeta, tadi kan positifnya. Kalau negatifnya ini kan berarti kan kita masih melihat ada hoaks-hoaks yang terjadi ya. Ini peranan kita anak-anak Tuhan bagaimana untuk membatasi itu semua secara singkat. Harus kita terangkan juga ke anak-anak bahkan ke orang tua. Baik. Kalau bully itu benar-benar hal-hal yang sangat menyakitkan dan itu kan berbekas loh selama-lamanya. Termasuk hoaks berita-berita bohong. Makanya harus difilter. Menyesatkan ya. Jangan terlalu gampang terpancing dengan berita-berita. Ya. Kejar berita yang benar. Baik. Jangan semua, oh ini benar disini. Kalau tidak menyemangati, gak usah dikasih perhatian. Baik. Jadi artinya disini kita harus ada filter ya. Baik. Untuk membentengi ini semua. Membentengi. Baik. Dan terakhir sebelum kita menutup dialog perspektif kita kali ini pemirsa dengan tema kita menjadi duta kasih dan juga pelopor perdamaian. Ya, apa harapan Ibu Lide dalam Natal di tahun 2022 ini? Boleh sambil sekaligus juga memberikan atau menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa silakan di Natal kita kali ini? Ya. Harapan saya di Natal 2022 jadilah kita menjadi berkat buat sesama. Baik. Ada lagi? Cukup? Cukup. Kita menjadi berkat bagi sesama. Sederhana, namun itu pemahamannya sangat dalam dan luas sekali ya. Ya, karena kita bisa mengucapkan tapi belum tentu orang bisa melakukan. Baik. Kalau dari Ibu Pendeta terakhir, bagaimana harapan Ibu Pendeta dan juga ada pesan Natal yang ingin disampaikan kepada jemaat dan pemirsa yang menyaksikan? Silakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya Natal ini benar-benar kita boleh merasakan menikmati kasih Tuhan. Dan satu hal yang selalu didengungkan di setiap Natal Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi keadaan kita, tidak boleh mengganggu sukacita kita karena kita punya Tuhan yang setia. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Pendeta, Ibu Lida juga terima kasih. Ini enggak terasa pemirsa, kita sudah ada di penghujung daripada dialog program perspektif kita. Sekali lagi, saya garis bawahi dengan tema kita di suasana Natal tahun 2022 ini adalah temanya menjadi duta kasih dan pelopor perdamaian. Mari kita hidup berdamai, mari kita hidup saling mengasihi kepada semua umat manusia dan kepada siapapun yang kita jumpai. Kita menjadi contoh, kita lakukan terlebih dahulu kemudian juga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya dalam suasana Natal ini, damai sejahtera dan sukacita Natal masih melingkupi kita semua sekalian yang menyaksikan program ini. Dan tentunya selamat berlibur bagi yang berlibur, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan juga selamat menyambut tahun 2023 yang tinggal hanya beberapa hari lagi ini dengan penuh optimisme, semangat, keyakinan, dan juga iman dan pengharapan yang teguh. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Lide, terima kasih sekali lagi Ibu Resleti, Ibu Ritobing, Ibu Pendeta. Kami dari HKBP Semper Tanjimberi, Jakarta Utara mengakhiri program ini. Sampai jumpa dan selamat Natal.